Terima kasih telah menonton Berikut adalah alur pelayanan radioterapi Nomor antrian OS 4 di loket 1 Lakukan proses pendaftaran baik melalui loket, mesin pendaftaran mandiri, ataupun via aplikasi online berbasis Android langsung dari HP Anda Untuk pasien BPJS, petugas akan mencetakkan Surat Eligibilitas Peserta atau SEP sebagai persyaratan coverage BPJS kesehatan Pasien menuju instalasi radioterapi Di bagian admisi atau pendaftaran administrasi pasien, petugas akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan Serta melakukan identifikasi pasien dengan verifikasi biometri sidik jari sesuai sasaran keselamatan pasien Pasien memasuki ruang periksa Di ruangan ini, pasien dilakukan asesmen awal dan asesmen medis oleh perawat dan dokter spesialis onkologi radiasi Meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital, asesmen khusus pasien radioterapi, riwayat pemeriksaan penunjang sebelumnya Serta pemeriksaan lain yang diputuhkan secara komprehensif, guna menentukan stadium penyakitnya Dengan cermat, dokter akan menjelaskan kondisi pasien berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang Setelah mendapat informasi yang jelas dan mengisi persetujuan tindakan radioterapi, pasien dipersilakan menuju ruang simulator Di ruangan ini, petugas akan membuatkan alat fiksasi khusus sesuai area tubuh yang akan dilakukan penyinaran Serta melakukan penandaan atau tagging area secara tepat dan presisi, sehingga sesuai dengan target yang akan disinaran Operator simulator akan mengambil citra imaging dan melakukan transfer data ke treatment planning system atau TPS Di ruang TPS ini, petugas fisika medis melakukan perencanaan terapi dan penghitungan dosis secara akurat Petugas akan melakukan pencocokan kembali data pasien untuk memastikan tepat pasien, tepat lokasi, dan tepat prosedur tindakan Setelah semua lengkap dan memenuhi persyaratan, maka penyinaran atau radiasi akan dilakukan oleh tenaga radioterapis Dengan dibantu petugas, pasien dipersilakan untuk berdaring di meja penyinaran Dipasang fiksasi yang telah dibuat di ruang simulator sebelumnya Serta memastikan target radiasi sudah tepat Penyinaran atau radiasi ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada waktu yang telah dijadwalkan Dengan total hal penyinaran sesuai dengan stadium penyakit dan berdasarkan atvis dokter spesialis onkologi radiasi Selama periode jadwal penyinaran, pasien difasilitasi pemeriksaan laboratorium darah lengkap Dan konsultasi dokter spesialis setiap 5 kali penyinaran atau jika ditemukan keluhan pada pasien Semoga dengan dibukanya akses layanan radioterapi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong Dengan jaminan BPJS Kesehatan Harapan kesembuhan pasien kanker dapat meningkat Khususnya di area Jawa Tengah bagian Selatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton